Selamat siang Pak, kami dari tim Selebes Magasin Kabupaten Baru. Yang mana di tempat lokasi kuburan, tempat pemakaman umum daripada warga Jalange ini adalah salah satu daripada pihak korban yang punya kuburan. Aktivitas tambang galianci di Padang Pobo, Kelurahan Malawa, Kecamatan Malus, Setasi, Kabupaten Baru, Sulsal sangat merasahkan masyarakat Padang Pobo, Jalange. Bagaimana hal ini, artinya tentang hal ini Pak, apa tanggapan Bapak ini, selaku warga. Kalau misalnya ini Pak, istilahnya dari pihak pemerintah kami mau untuk dihentikan Pak. Maksudnya untuk dihentikan, apanya mau dihentikan Pak maksudnya? Untuk aktivitasnya Pak. Aktivitas tambangnya Pak ya. Karena ada juga lokasi kuburan mas, tidak ada masuk isin tapi tidak ada positif juga. Jadi Bapak di sini punya lokasi tanpa sepengetahuan kita, lalu pihak penambang mengambil trans di sini Pak. Masuk di titik koordinat Pak, bisa diperlihatkan lokasi Anda Pak, yang semua Pak yang sudah diambil Pak ya. Di sebelahnya Pak ya. Cek di titik koordinatnya, masuk saya punya lokasi, Pak lokasi. Masuk ya. Aktivitas tambang galian C di Padang Pobo, Kelurahan Malawa, Kecamatan Melusetasi, Kabupaten Baru, Sulsal, sangat meresahkan masyarakat, Padang Pobo, Jalange. Karena adanya aktivitas tambang yang merusak tempat penguburan umum. Saat dikonfirmasi salah satu masyarakat keluarga yang punya tempat pemakaman keluarganya merasa keberatan sebab kuburan keluarganya tergusur. Ada sekitar puluhan kuburan yang tertimbung akibatnya pengambilan galian C. Rusdi salah satu warga Jalange meminta pada pihak terkait agar aktivitas tambang galian C dihentikan. Sementara dirinya juga mengatakan lokasi punya mereka telah diambil tanpa ada koordinasi dengan saya, tutup Rusdi, untuk selengkapnya apa kata mereka. Kita akan berteria, andakan saya di posisi kita. Kita akan berteria, saya mengerti, saya mengupayakan semua pihak penambang itu, mengupayakan pembenahan anunya yang kembali. Kita bilangkan, seandainya saya akan berteria, tapi ini kenyataannya masyarakat sudah datang di lokasi, makanya dia minta kepada pihak penambang agar bisa dihentikan dulu sementara sebelum ada proses. Kita ingin bagaimana solusinya. Kalaupun kemarin tidak hadir, itu karena keteloran. Justru itulah, Bu. Karena begini, justru itulah kemarin tidak hadir, makanya pada hari ini dia hadir di lokasi. Semua yang ada di sini. Oh, makanya ada di sini, Bu. Tidak menikmati. Tidak timbun ini? Tidak timbun ini, karena pada ini mereka tidak timbun. Biasanya, kami dapat melihat di lokasi. Oh, iya. Tidak. Oh, saya punya, Bu. Saya tidak mau kelihatan. Oh, tidak langsung tidak timbun. Ini adalah kuburan yang dipindahkan kemarin yang tertinggung di lokasi situ. Menurut dari pihak terkait bahwa ada katanya tapi kok kenyatanya masih dimakamkan di sini. Tanaman ini dina lagi? Tanaman ini ya, kasih isya karena lokehkan di buku. Oh, lokehkan di buku, aku mana lo biasa? Kurang lebih, ada 70. Kurang lebih, 70. Kurang lebih, itu pulau kubur aku tertimbung. Apa? Kuburannya? Jadi ini sepuluh nana bu, tepat nanaman di bawah, jadi ini sempat ada tiga asap, aku biasa tertimbung ini. Katanya, ada tempat dan setiakan di sini juga? Katanya di sini juga ada timur? Oh, iya iya iya. Oh, jadi konaknya siarae? Terbalah lagi ke sana? Terbalah di. Jadi, ini isi pemak yang harus dibawa? Oh, nanti setelah diambil tertimbung baru diperlukan. Jadi, kalau air ini dibawa? Ya. Apa ini, Pak? Solusi ini sepuluhkan? Nah, stomp untuk tambang, selesaikan dulu ini. Ya, aja. Itu saja. Maka ada milo, kalau ada nalapi yolok ya, nalapi mundri pia, belum tentu. Lepinya kemanu madiolog, berkeras madiolog daripada mundri. Ya, terus terang. Kami berada di lokasi tambang Galian C, yang mana di tempat PT Rabila Utama, yang ada di Dusung Jalange, di dekat kuburan. Seperti yang kita pantau di layar monitor ini. Tapi, Pak, kita orang Jalange, Pak? Orang Jalange? Saya orang Batu. Orang Batu di sini, Pak. Jadi, maksud saya, apakah Bapak punya keluarga dimakamkan di sini, Pak? Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak, ya? Ini nenek saya. Oh, kita punya nenek ini, Pak, ya? Dalam satu orang di sini, ada tujuh orang. Ada tujuh orang di sini, Pak, di lokasi? Iya, ada tujuh orang. Oh, iya. Tapi, misalnya sudah dicabut. Ada semua. Siapa yang cabut, Pak? Artinya, keluarga yang cabut. Oh, misalnya, karena sudah tidak... Oh, karena ini kan kuburan ini, dalam hal ini, tanah ini kan. Artinya, setelah adanya pengambilan trans di sini, sehingga keburan kita, arti keluarga kita, tertimbun begini, Pak, ya? Begini. Lonsor, artinya. Lonsor, Pak, ya? Lonsor. Oh, lonsor. Iya. Jadi, kira-kira harapan kita ke depan bagaimana, Pak, seorang, artinya seorang warga di sini? Harus. Lonsor, Pak. Kalau bagi saya. Iya, iya. Ya, kita... Saya tidak bisa bicara sendiri, Pak. Iya, iya. Artinya kita mau... Iya. Artinya adakan rapat semua. Rapat semua, Pak, ya. Baru masyarakat yang ada keluarganya di sini. Oh, iya. Atas nama siapa, Pak? Agus. Inilah, Pak Agus, salah satu masyarakat yang ada di Dusun Jalange. Berkat masalah di tempat pemenguburan keluarganya ini. Ini adalah tanda-tanda kuburan yang sudah tertimbun tanah akibat daripada pengambilan trans yang ada di Dusun Jalange. Kecomatan Malusetasi Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kami terjun langsung di lapangan bersama dengan pihak keluarga daripada tempat pemakaman yang ada di Dusun Jalange. Ini adalah salah satu tempat yang mana keluarganya di sekitar kini dimakamkan tapi sampai sekarang akibat daripada pengambilan trans yang ada di Dusun Jalange sehingga menimbulkan adanya kuburan keluarganya yang tertimbun. Jadi mohon kepada pihak yang terkait agar tolong ditinjak lanjuti masalah ini, Pak. Jadi semua yang hadir di sini, teman-teman warga di sini adalah daripada pihak yang punya pekuburan orang tuanya, neneknya Almarhum di sini, Pak. Merasa keberatan karena adanya pengambilan trans yang ada di Dusun Jalange, Kecomatan Malusetasi Kabupaten Baru. Jadi harapan Bapak ke depan terkait masalah ini, Pak? Ada dihentikan, Pak. Struktura tanah, Pak, di sini tidak bagus untuk ditambah. Karena labir. Oh iya, Pak, ya. Menurut saya, Pak. Dari pihak bangun juga, Pak. Kami mohon juga dari pihak peligong hidup untuk pertimbangannya kalau ada mau bikin isi di Padampung. Karena struktura tanahnya, Pak, tidak bagus. Tidak bagus, Pak. Apalagi ini kan tempat artinya pemakaman, Pak, ya. Pemakaman umum. Dari dulu nih, Pak. Sebelum merdeka memang sudah ada ini, Pak. Jadi ini kuburan sudah lama, Pak, ya. Sudah lama. Sebelum merdeka. Sebelum merdeka, Pak, ya. Makasih banyak, Pak, ya. Yang mana, Pak? Semua ini, Pak. Semua ini. Yang sebelah sungai kita punya lokasi, Pak, ya. Seperti yang nampak di video ini adalah lokasi Bapak ini. Bapak siapa, Pak? Pak Rusdin. Pak Rusdin. Pak Rusdin. Pak Rusdin ini punya lokasi Pak Rusdin yang di sebelahnya ini, Pak. Sekitar berapa luasnya ini? Ini tempat pengambilan tras yang ada di Dusun Jalange. Berkitar sekitar berapa meter dari kuburan. Ini akan berakibat patah. Akan menimbulkan keruntuhan yang besar, artinya runtuh yang besar. daripada allah pengambilan trans yang ada di Dusun Jalange, seperti yang nampak di video ini, Pak. Di mana mata air, Pak? Di mana mata air? Di mana mata airnya, Pak? Saat apa, Pak? Yang diambil trans ini, Pak. Dekat ini, Pak. Jadi ada mata air, itu mata air, Pak. Maksud saya, itu mata air masyarakat yang fungsi untuk masyarakat, Pak, ya. Padampobo ya khususnya ya Ini lokasi Daripada mata air yang diambil Daripada trans Yang ada di Jalange Ini salah satu warga yang ada di Dusung Jalange Melihat lokasi Tempat pengambilan trans Saya wawancara langsung Dengan pihak keluarga Tempat pemakaman Yang ada di Dusung Jalange Yang mana kuburan daripada Almarhum nenek atau keluarganya Untuk diakibatkan Daripada pengambilan trans Jadi bapak selaku Warga atau keluarga Yang tempat di mana Pekuburan Almarhum ini Apa tanggapan bapak terkait masalah ini pak Kalau tanggapan Kedapak ini merusak Apalagi disini Pemakaman disini Tidak ada orang lain pak Jadi itu pemakaman pak Adalah pemakaman umum Istilahnya umum pak Sudah lama itu kuburan pak Jadi disitu pak Adakah artinya Kuburan keluarganya disitu pak Yang lonsor Akibat daripada pengambilan trans Pak Ini jelas pak Ada pak ya Kami Buka kami Tante kami ada disitu Oh begitu pak ya Tidak ada orang lain Kembali disitu pak Ini kuburan sejantang berapa pak Ini kuburan sejantang berapa pak Pesatang berapa pak Ya Yang kuburan Yang kuburan keluarga Di sini Yang keluarga pak Keluarga disitu pak ya Oh Tapi ya Kiburan Panggilan tambang Di sini Ini kan kuburan yang ada disitu Runtuh akibat Daripada pengambilan trans jadi harapan Bapak ke depan apa ya Pak ya harapan kami ke depannya mau baik artinya dalam hal ini ini kan artinya kalau begini jadi harapan kita ke depan bagaimana pihak terkait agar bisa menindaklanjuti adanya pengambilan trans yang ada di dusun jalanan ya Pak kalau menurut kami Pak disini dusunnya warga disini tidak mau lagi kalau ada lokasi mau dibeli lagi kan cukup lah ini cukup lah sampai disini Pak jadi keluarga disini tidak mau lagi adanya akibitas tambahan yang ada di jalanan ya Pak jadi minta kepada pihak terkait agar dihentikan bolehlah dihentikan tapi kalau ini yang sudah dibeli kurang tahu juga saya Pak yang jelas karena kerugian juga si pembeli ini ada juga hati kita punya sama dia kan enggak tapi begini Pak itu artinya bukan masalah itu Pak karena ini kan masyarakat yang datang disini ini permasalahkan adanya kuburan Pak kuburan keluarganya yang dirusak itulah oh gitu Pak ya oh jadi konakasi terbala lagi terbala lagi oh nanti setelah diambil tertimbung baru diperlukan selesai kan dulu ini gitu saja maka ada milo karena ini belum tentu berkeras iya terus terang oh daripada tapi oh denis sama ada tiga tawiran paling tepamnya apa yang runtuh ini kalau kuburan jadi oh iya bapak jadi biasa buye tak telat-talat manabuk iya 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 Demikian laporan Anies Andriadi, Kepala Birocelebes Magazin Kabupaten Baru.